Dan Musafif. Nah, masalahnya, si Aina susah dihubungin ya mbak. Nomor lamanya aja udah kagak aktif. Oke, kalau gitu alamat Aina, hamatan ada? Ya Allah! Mbak, kalau Atun tau alamatnya Aina, udah Atun susulin tuh si Aina. Orang Atun juga kangen sama dia. Iya sih. Tapi, Atun cuma tau nama suaminya doang sih. Namanya tuh Raden Hario Carlotto. Dipanggilnya Yoyo. Dia pengusaha terkenal di Purwodadi. Coba dah, sono cari. Searching-searching, pake teknologi. Yaudah, kalau emang dia beneran pengusaha, harusnya saya bisa sih cari sendiri. Makasih ya. Sama-sama ya. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum. Eh, lupa kan nanya mulu. Mbak, ada lagi gak? Udah, udah, udah. Udah, iya. Otak Atun gak encer nih, bisa jawab pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu ya. Saat ini sistem di komputer kami sedang error. Jadi dana bapak dan ibu belum bisa ditarik. Kami dengan Pak Kusmora dipenjara karena korupsi. Jangan-jangan uang tabungan kami yang dikorupsi. Iya. Betul, 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 betul. Saya jamin uang bapak dan ibu aman, tapi belum bisa ditarik sekarang. Kami mau ketemu Mas Yoyo. Dia harus mengembalikan uang kami. Iya, betul. Mas Yoyo janji bahwa kami bisa mengambil uang kami kapan saja. Sekarang kami mau uang kami dikembalikan. Iya, betul. Tenang, 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 tenang. Tenang, tenang, tenang. Pak Yoyo lagi gak ada di kantor. Jadi percuma kalian datang ke sini. Bapak! Tenang, tenang, tenang. Bentar. Ngapain telfon saya jam segini? Ini, Pak, nasabah datang minta uang mereka dikembalikan. Mungkin mereka takut dana mereka hilang setelah tahu Pak Kusmono ditangkap, Pak. Kalau mereka minta dana mereka, kamu kasih aja sedikit. Biar mereka tenang. Masalahnya gak sesederhana itu, Pak. Rekening kooperasi udah dibekukan. Kita gak bisa melakukan transaksi apapun. Kok bisa? Tadi pagi polisi datang kasih surat pemberitahuan kalau rekening kooperasi dibekukan, Pak. Karena Pak Kusmono tercatat sebagai salah satu pendiri kooperasi ini. Setelah pengusutan kasus Pak Kusmono disidang tipikor, kooperasi ini jadi terseret-seret juga, Pak. Terus dana kita yang lain gimana? Beberapa tagihan kooperasi sudah memasuki jatuh tempo. Pembayarannya terpaksa harus menggunakan uang pribadi milik Pak Yoyok. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Apa benar ini rumahnya Bapak Yoyok, suami dari Ibu Aina? Iya, benar, Mbak. Tapi Pak Yoyoknya tidak ada di rumah. Oh, gak apa-apa. Saya kesini untuk menemui Aina. Maaf, Mbak ini siapa ya? Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya. Saya Yasmin, teman Gus Afif dan Bahir. Saya yang membantu pelatihan UMKM untuk bisnis konveksi Gus Afif tempoh hari. Oh, jadi Gus Afif buka bisnis konveksi? Kamu belum tahu. Kening kamu kenapa, Ina? Jatuh di kamar mandi. Pak Yasmin, kesini ada keperluan apa ya? Sebelumnya saya minta maaf apabila mengganggu. Tapi kedatangan saya kesini untuk menanyakan Gus Afif. Gus Afif? Iya. Setelah keluar dari rumah sakit, Gus Afif pergi ninggalin pesantren. Bahkan dia pun gak pamit ke orang tuanya. Setelah itu, nomor HP-nya tidak ada yang bisa dihubungin lagi. Astagfirullahaladzim. Bukannya keadaan Gus Afif parah waktu di rumah sakit. Aku ngeliat dia koma. Emang keadaan Gus Afif udah stabil? Justru itu yang kita khawatirkan, Ina. Bahkan Bu Nyai pun sampai jatuh sakit. Karena mikirin Gus Afif. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu, kedatangan aku disini ingin menanyakan, apa mungkin Gus Afif sempat hubungin kamu setelah dia keluar dari rumah sakit? Mungkin menelpon kamu? Enggak. Handphone aku hilang semenjak awal Ramadan. Dan semenjak itu, aku udah gak bisa hubungin Gus Afif. Dan Gus Afif juga gak bisa hubungin aku. Aku baru beli nomor baru, belum lama ini. Tapi, Gus Afif dan anak-anak pesantren, gak ada yang tahu nomor baru aku.